Oke, Brother Gridmotor, jumpa lagi nih dengan berita video yang sedang viral. Saat ini sedang ramai kabar recall satu set puli belakang untuk Honda ADV 160. Beneran gak nih? Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada berita video terbaru dari Gridmotor, sobat-sobat langsung dapat notifikasi dan dapat langsung nonton video-video terbaru dari Gridmotor. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Ramai kabar bengkel Ahas mengganti satu set puli belakang beserta mangkok kopling konsumen Honda ADV 160. Bener gak nih? Hal ini diketahui dari salah satu postingan di grup Facebook Honda ADV 160 dan 150 sharing problem dan solusi. Postingan tersebut di-upload pada tanggal 20 September tahun 2022. Akun bernama Hamzah Ahmad mengaku ada penggantian saat dirinya melakukan servis pertama. Servis pertama sekaligus penggantian part wajib dari pusat free. Gak tahu apa namanya, tapi bagian belakang saja satu set. Tulis akun Hamzah Ahmad. Ini ADV 160 ohm, ditelepon dealer didesak oleh pusat AHM katanya. Ada penggantian part. Ternyata mangkok belakang satu set yang diganti, yang dipoto itu. Lanjut dalam kolom komentar. Berdasarkan beberapa komentar di postingan tersebut, kabarnya ada upgrade part yang dilakukan oleh PT AHM untuk produk Honda ADV 160. Kayaknya ADV 160 ada reko. Tulis akun Joe F. Sambil menunjukkan foto undangan dari dealer untuk upgrade part. Iya, saya sudah dikontak orang AHM. Disuruh datang, tapi baru besok Sabtu saya bisanya. Sahut akun Danang Arief Setiawan di kolom komentar akun Joe F. Dalam waktu terpisah, tim Gridmotor juga mengkonfirmasi kepada salah satu konsumen Honda ADV 160 yang telah ganti bagian puli belakang oleh salah satu bagian AHM di Lampung. Awalnya saya cerita ke Seles kalau ada suara berisik di area CPT. Lalu Selesnya minta saya datang atau mekanik mereka yang datang ke rumah. Kata Tri. Ternyata mekaniknya yang memilih ke rumah dan langsung mengganti puli gratis. Sambungnya. Saya sempat nanya, kenapa puli diganti? Apakah ada masalah? Karena kilometernya juga baru sekitar 700-an, ucap Tri. Katanya sih tidak ada masalah. Ini berdasarkan saran dari kepala mekanik. Untuk sobat Gridmotor yang memiliki Honda ADV 160. Sudah dihubungi dengan AHAS belum? Untuk diganti pulinya. Kalau sudah dihubungi, segera ganti nih. Mumpung gratis. Jangan lupa nih untuk komen, like, dan share video ini ya. Subscribe, subscribe. Agar tidak ketinggalan berita-berita video terbaru dari Gridmotor. Oke? Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax